Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Oficial, ada kabar menarik nih mengenai Pada pekan kedua lanjutan Liga 1 2024-2025 PSM Makassar bertamu ke markas PSBS Biak PSM Makassar, berhasil membawa pulang 3 poin di markas PSBS Biak Statistik pertandingan menunjukkan, pasukan ramang layak, dan pantas menang atas badai pasifik PSBS Biak vs PSM Makassar, berlangsung di Stadion Kapten Iwayandipta, Biyanyar, Jumat 16 Agustus 2024 PSM menang dengan skor 2-1 PSM unggul cepat lewat gol Nermin Haljeta, kemudian disamakan oleh Abel Arganaras Namun, gol dramatis Abdul Rahman di penghujung laga, memastikan kemenangan untuk PSM Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, merasa anak asuhnya layak memenangkan pertandingan ini Menurut Bernardo, timnya mencatatkan peluang lebih banyak, dibandingkan PSBS Biak Saya kira kita layak untuk memenangkan pertandingan, kita membuat banyak peluang, ujar Bernardo Tavares, dalam konferensi pers, usai laga Secara statistik, PSM lebih banyak melepas tembakan, dengan 13 shot dan 3 yang tepat sasaran Sementara PSBS, hanya melepas 8 tembakan dan 3 yang tepat sasaran Meski PSM sebenarnya kalah dalam hal penguasaan bola, atas PSBS Biak Yuran Fernandes CS, hanya menguasai 40%, dibanding PSBS 60% Namun dalam hal bertahan, PSM mencatat 18 tackle, 26 intercept, dan 12 sapuan Sedangkan PSBS mencatat 8 tackle, 25 intercept, dan 11 sapuan Saya senang dengan hasil ini, kita mendapatkan 3 poin, dan kita harus humble, kita harus rendah hati, tutup Bernardo Diketahui, musim 2024 per 2025, merupakan musim pertama PSBS bermain di Liga 1 Musim lalu, klub asal Papua ini, berhasil menjuarai Liga 2, sekaligus promosi ke Liga 1 Namun, PSBS Biak, belum bisa meraih poin, hingga pekan kedua Liga 1 2024 per 2025 Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, mendoakan tim Badai Pasifik agar bisa bangkit Saya berharap yang terbaik untuk PSBS Biak Untuk laga-laga selanjutnya, ujar Bernardo Tavares, pada sesi konferensi pers, usai laga, Jumat 16 Agustus 2024 Bernardo Tavares juga menyebutkan, PSBS memiliki pemain-pemain yang berkualitas, dan berpengalaman PSBS mendatangkan 22 pemain baru musim ini Terbaru, armada Juan S. Snyder mendatangkan Jaimerson Xavier, beberapa hari sebelum laga melawan PSM Mereka mempunyai skuad yang bagus, skuad berpengalaman, kata Bernardo Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton!